Kalau saya agak terkesan dengan Mas EF Seplopata ketika bilang hati-hati ada Amin Rais Sindrom kepada Mas Anies. Ketika reformasi Pak Amin itu melambung sekali, yang hadir penuh. Tapi ketika pemilu cuma dapat 2014, eh 2004 cuma dapat 14%. Jadi kalau saya hasil survei ini masukkan buat kita, kita nggak boleh puas dengan apa yang terjadi di lapangan karena itu spotlight, memang rame gitu lah. Tetapi hasil survei itu kan lebih menyeluruh, lebih sesuai dengan kaidah ilmiah yang samplingnya itu rata. Walaupun saya tetap yakin menjelang pendetapan dan nanti saat kampanye, slow baksyur Mas Anies akan naik dan menang insya Allah. Soal penuntasan pelanggaran HAM di visi misi itu hanya ada satu kandidat yang tidak mencantumkan soal komitmen menuntaskan pelanggaran HAM. Tapi kayak Mas Anies, sebagainya, menyebabkan itu. Menurut pandangan, memang komitmen itu harus sebenarnya ada atau lebih apa? Semua hak misinya ada, karena kita harus healing. Healing itu, saya suka Putri Aryani. Sorry seems to be the hardest way. Itu kan kayak ngucapin minta maaf gitu kan. Itu kayak kata yang paling susah. Ya minta maaf aja, kami salah. Habis itu kita bisa go forward. Udah kita sama-sama healing. Kalau ada yang nggak, tanyakan pada yang nggak. Kasih semuanya. Betul, itu akan kita tanyakan. Keputusan MA itu mestinya ditindaklanjuti. Keputusan MK juga ditindaklanjuti dengan seksama. Tidak bisa serta-merta dalam bentuk surat edaran. Makanya sekarang dalam bentuk PKPU. Dan PKPU nanti kita akan uji. Dalam bahasa saya, kita akan kuliti PKPU ini. Proporsional, karena Pak Jimli juga bilang mestinya itu berlaku tidak di periode sekarang. Tapi di periode akan datang. Itu nanti akan kita dalami jam 7 malam di Komisi 2. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.